Saudaraku disini ada yang menyampaikan ke Bang Permadi Aria ya bahwa kelompok yang namanya intoleran harus dilawan di negeri ini ya. Ini dia dari Lankan Sigal. Terima kasih mas atas setiap tindakan untuk menolak dan melawan kelompok intoleran di Republik ini. Ya Bapak Ibu tentunya yang namanya intoleran itu adalah sebuah tindakan yang tidak perlu dilakukan. Apalagi kita di Indonesia ini yang kita tahu sendiri bahwa kita berasal ya dari berbagai macam suku ya dari juga berbagai macam agama, ras dan sebagainya. Maka itu sebabnya disini yang perlu kita kembangkan adalah bagaimana ya kita menumbuh kembangkan yang namanya persatuan dan kesatuan. Ya bahwasannya orang-orang yang melakukan intoleran ya itu adalah musuh kita ya. Jadi ya dalam hal ini saya pikir saya setuju dengan Lankan Sigal ya. Lalu berikutnya juga disini ada sebuah komentar dari Ratih Horbek ya. Tuhan Yesus mengantarkan Mas Permadi ya semoga kasih karunia Tuhan selalu melimpahkan buat Mas dan keluarga kecilnya mengirimkan cinta yang besar dari Bali. Oke nah ini terus ya untuk memberikan dukungan terhadap seorang Bang Permadi Aria. Ada dari Edi Penyets ya. Tuhan yang menyertaimu Bang ya. Lalu berikutnya dari Adian Lois ya. Anda sangat-sangat dicintai dan dicintai di Indonesia bagian timur Bang. Maluku, Papua, Nusa Tenggara Timur dan Bali. Dari Nias juga tentunya. Ada komentar dari Sat 666 ya. Padahal doi muslim tapi kalau salah ya dia bilang salah bukannya dibela. Salud, respek Tuhan memberkatimu Bang. Oke ya. Bukan soal agamanya apa ya. Tapi bagaimana dia mempunyai hati yang tulus untuk mencintai orang yang ada di sampingnya. Yang ada di sekelilingnya. Nah itu yang penting artinya ya kita mengasih dulu orang-orang yang ada di dekat kita. Baru kita mengasih orang-orang yang ada jauh dari kita. Ada komentar dari Galang Ofis ya. Di zaman Rasulullah dulu ada yang model ke Abu Janda begini. Jadi gak usah heran ya. Liatin aja Allah tahu mana yang Islam pura-pura dan yang benar-benar bela agama Allah. Oke. Ada yang pura-pura Islam teman-teman ya. Rupanya juga ada agama Allah ya. Dan setelah saya pikir bahwa agama itu bukan dibuat oleh Allah tapi buatan manusia. Yang namanya juga agama ya. Gak mungkin Tuhan yang kasih itu ya. Tapi memang itu adalah buatan manusia sendiri. Ada komentar dari Terizka. Antara Palestina dengan Muslim di negara sendiri itu dua hal yang berbeda mas. Betul. Yang pertama itu Palestina ditindas oleh resim sionis. Yang di Indonesia itu masalah intoleransi agama. Jelaskan. Jadi gak perlu sumpah-sumpah semuanya. Nah saya pikir juga disini Anda ngerti ya. Nah akhirnya direspon sama Bang Parmadi Arya. Ini dia responnya. Selama MUI tidak mengutuk pemubaran ibadah Kristen. Ulama-ulama dan Habib tidak mengutuk penolakan ke gereja. Artinya semua diam-diam setuju. Wasuka boh gak ada bedanya sama zionis. Oke ya. Lalu direspon lagi sama Anes nih. Belajar di mana bu? Ya penindasan. Sejarahnya aja gak tau kok sembarangan sih. I don't care if you say di Palestina bukan cuma Muslim doang. Tapi ada Kristen. Sementara umatmu yang katanya oknum itu ya. Masih menindas hak beribadah agama lain. Bedakan intoleransi dengan perampasan hak kemanusiaan. Atau ibu bagian dari oknum itu ya. Jangan ya bu ya. Oke lalu juga direspon sama Herlin nih. Jangan bilang zionis bu. Ingat Quran sendiri tertulis Israel pilihan Allah. Jika basic agama bu dari Quran lo ya. Betul sekali ya. Ada juga komentar dari Ferry Fonska ya. Gue Muslim. Gue juga heran kenapa ada orang Muslim melarang umat Kristen beribadah. Ini kenapa kadang gue pengen tau kronologi lengkapnya kayak gimana. Agak aneh sih soalnya tidak sesuai ajaran Islam. Oke. Jadi rupa-rupanya bahwa masih banyak orang yang memang terus memberikan dukungan terhadap seorang Parmadi Arya teman-teman ya. Ada dari pemenang tambunan ya. Dari video yang ditayangkan Bang Parmadi. Tidak satupun ada keluar komentar dari PGI di media. Malah Bang Parmadi yang all out membela. Tuhan menyediakanmu Bang Parmadi. Ya amin amin ya. Kalau PGI memang jarang ya. Tapi kalau soal politik kadang-kadang juga PGI bersuar. Jarang aja kalau soal yang begini-begini jarang keluar komentar-komentar mereka. Ada komentar dari Tarir ya. Saya muslim sangat malu dan miris sementara kita umat muslim berlaku sulim kepada umat lain yang melakukan ibadah mereka. Toh mereka gak ngajak-ngajak kita untuk mengikuti agama mereka. Rasanya mereka tidak mengganggu kita-kita juga. Kenapa harus sulim menindas mereka untuk tidak izinkan mereka beribadah? Di mana letak kasihan mereka kawan? Nah itu dia ya. Lalu berikutnya kita akan coba bagaimana kira-kira komentar dari sini. Nah ini dia. Dari Bang Parmadi ya. Perang muslim. Jadi sebenarnya kita jangan terlalu ke situ ya teman-teman. Yang jelas di sini adalah bagaimana kita sebagai anak bangsa tetap ya mengasihi, tetap memperhatikan sesama kita yang ada di Indonesia sekalipun dia itu berbeda agama ya. Jadi itu aja saya pikir yang mesti kita lakukan di Indonesia yang kita cinta ini teman-teman ya. Lalu berikutnya ada di komentari sama Foni ya. Seorang ibu yang cerdas dan bijak perlu ditiru oleh manusia yang tidak berakhlak ya. Oke teman-teman jadi saya pikir itu aja dulu yang bisa saya bagikan kepada kita semuanya kesempatan ini. Ya tentunya kita berharap bahwa Parmadi Aria sehat senantiasa diberkati oleh Tuhan. Ya bukan saja hanya oleh karena selama ini beliau telah melakukan pemilihan-pemilihan terhadap minoritas. Tapi memang ini sudah lama sekali. Ya dan wajar kalau misalnya kita pun memberikan dukungan yang positif ya. Yang maksimal untuk seorang Bang Parmadi Aria berterima kasih. Ya beliau sudah membela yang namanya mereka-mereka yang tertindas. Yang mereka yang dipersekusi. Ya dan kita melihat memang cuma Bang Parmadi Aria yang terlalu depan. Ya sampai tadi juga ada komentar bahwa PGI kemana ya. Jadi saya pikir memang mungkin Bang Parmadi Aria ini lebih peduli. Lebih perhatian daripada PGI itu sendiri. Ya itu menurut saya aja. Kalau mungkin salah ya mohon saya dimaafkan. Oke teman-teman jadi itu aja dulu. Dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Dan salam Indonesia. Cerdas.